Intro Bagaimana caranya keluar dari kesedihan? Begini, kita harus mengerti dulu bahwa kesedihan itu adalah perasaan yang deritanya, deritanya, sakitnya, sama indahnya dengan cinta. Sama indahnya dengan kebahagiaan, sama indahnya dengan hadiah. Anak melahirkan, senang sekali. Itu sama dengan kesedihan. Nah gini, orang yang sedih menemukan kenikmatan dalam kesedihannya. Karena menangis itu indah, enak. Menangis itu sendiri sebuah rilis, sebuah pelepasan. Seperti ketawa juga sebuah pelepasan. Nah orang-orang yang berbakat menikmati kesedihan, memilih kenikmatan dari menangis daripada kenikmatan dari bergembira. Nah berarti di pengertian pertama adalah bahwa orang bersedih sering tidak bisa keluar karena dia menemukan kenikmatan dalam kesedihannya. Jadi sulit dinasihati. Karena dia begitu dinasihati, dibilang gini, habis aku itu mau apa lagi? Coba, perasaan itu sudah lebih enak lagi dirasakan. Aku sudah mencoba setia, tapi dia, tuh perasaan sebagai korban, nikmat. Gitu. Aku sudah melebihkan, tapi diperlakukan tidak adil. Itu nikmat. Tuh. Perhatikan orang yang dinasihati untuk bergembira, untuk berbahagia, selalu memberikan alasan yang semakin melukainya. Karena itu nikmat sekali. Nah, kalau kita melihat ada orang berberi laku begitu, sadari kita tidak boleh seperti itu. Cara paling sederhana yang saya gunakan, kalau saya bersedih, saya menjadi dua orang. Konsepnya menjadi dua orang. Jadi, ini satu, ini Mario sedang bersedih. Gitu. Kalau satu orang, dia nggak bisa selamat. Orang bersedih yang sebagai satu orang nggak bisa selamat. Harus muncul orang kedua, kopinya. Jadi, Mario yang kedua keluar, lalu bilang gini, Mario, namanya Mario Teguh. Masa penyedih? Berarti apa? Mario yang ini menghormati namanya. Gitu. Katanya Mario Teguh. Tuh, keluar. Atau, kalau masih belum, kan tidak semua orang sudah menumbuhkan penghormatan kepada namanya. Tidak semua orang. Oke, masih semua. Banyak orang masih sembarangan dengan dirinya. Belum sadar dia itu penting. Jadi, dia nggak keluar gini. Lalu dia melihat apa? Kamu itu lucu kalau sedih. Gitu kan? Ngomel membuat dirimu semakin sedih. Nangis seperti orang lain peduli itu. Terus ini apa? Ini yang katanya Pak Mario perilaku mengasihani dirinya sendiri. Kamu mengasihani dirimu sendiri. Kenapa? Nggak ada yang kasihan sama kamu ya. Terus dia semakin sedih. Iya. Nah, berarti harus muncul orang yang ketiga. Dengar tuh, sudah dinasehatin. Ya, mau jadi apa? Gitu kan orang ketiga ini. Orang yang keempat. Mau jadi susah seperti dia. Jadi, sebetulnya kita itu mempunyai cara untuk mengeluarkan diri sendiri dari kesedihan. Seperti, sedih nih, karena salah. Salah. Lalu keluar. Ini diri saya sendiri waktu masih muda dulu. Keluar. Mario, kan saya sudah bilang, pinter saja nggak cukup. Sedihnya adalah karena sudah dipikirkan betul, direncanakan betul, kok masih salah. Jadi sedih. Tapi, Mario yang keluar bilang apa? Kan aku sudah bilang bahwa pinter saja nggak cukup. Bahwa kamu juga harus beriman. Berserah kepada Tuhan. Berdoa sebelum memulai. Minta tuntunan dalam proses. Lalu menyerahkan hasil kepada Tuhan. Tuh. Wah, berarti Mario yang ini bijak. Ya, ini loh. Latihan saya juga menjadi motivator adalah saya berdialog sering dengan diri saya yang sedang sedih, sedang kecewa. Atau, Mario sedang marah. Aku sudah berdoa, sudah minta tuntunan Tuhan, sudah berserah, masih salah saja. Keluar, Mario yang satu lagi. Tek. Iman saja nggak cukup, Mario. Tuh. Dan itu nasihat saya ke diri saya sendiri. Iman saja nggak cukup, Mario. You have to be smart. Cara terbukti, banyak orang smart, nggak beriman hidupnya. Baik. Nggak tahu berapa lama dia baik tanpa iman. Tetapi, bisa berhasil tanpa iman. Masa orang beriman, menolak, jadi sepandai orang tidak beriman. padahal kamu lihat orang tidak beriman ini hebat hidupnya. So, kalau begitu, keluar dari kesedihan itu adalah adalah proses yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang sebagian saja dirinya sedih, sebagian lagi dirinya bijak. Nah, lama-lama, lama-lama ini kalau kita berinteraksi seperti itu dengan diri sendiri lama-lama, hanya kesedihan yang sangat besar yang bisa mengusik. Setelah itu, kesedihan-kesedihan yang lain biasa. Tidak terasa lagi. Tidak perlu kita alami. Karena apa? Itu terlalu kecil untuk menyedihkanku. terlalu kecil. Terima kasih. Terima kasih.